Intro Suatu fenomena alam yang sangat hebat terjadi di Bukit Keramat Merangin Bangko Sebuah pohon beringin besar tercabut sampai ke akarnya Akibat diterjang angin puting beliung Fenomena hebat tersebut kami saksikan Saat kami hendak melakukan ziarah spiritual Di Petilasan Pangeran Temenggung Mangku Negara II Intro Berdasarkan pandangan matematik Kami melihat bahwa tumbangnya pohon beringin tersebut Bukanlah sebuah hal yang wajar Namun memiliki sebuah isyarat dari Bukit Keramat tersebut Lalu isyarat apakah yang kami dapatkan di Bukit Keramat Merangin Bangko tersebut? Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya tadi bawa kemanian Saya taruh disini Kalau tidak salah Tiba-tiba Saya membuat kemanian Dan sirih Allahumma salli ala shirina Muhammad Wa ala shirina Muhammad Allahumma salli ala shirina Muhammad Baik Terjungkalnya Allahumma salli ala shirina Muhammad Terjungkalnya Pohon beringin ini Karena beliau Marah Marahnya beliau Karena tempat ini Sudah banyak digunakan Sebagai tempat Untuk tujuan sirik Padahal beliau Merupakan salah satu Waliyullah Yang menegakkan Tauhid Tentunya beliau Sangat tidak Menginginkan Ada Betamu Yang datang kesini Dalam rangka Tujuan sirik Terjungkalnya Terjungkalnya pohon beringin Bahwasannya Pangeran temenggung Mangku negara Ataupun Pangeran hilang di air Ini sedang marah Ya Beliau Sangat marah Karena melihat Petilasan beliau Atau tempat beliau Dijadikan Tempat untuk Memuja-muja Dengan tujuan sirik Ya Baik Pemeriksa Untuk sementara Demikian dulu Yang bisa Ya Ini Sampai Ya Ini pagar-pagar Roboh ya Karena di terpa Puting Beliung Nanti kita akan Cari tahu Pak Muklis ya Sudah berapa lama Kejadian ini Terjadi Ini kebetulan Saya lewat Dan memang Saya sudah niatkan Untuk singgah Di petilasan beliau Saya tujuan saya ingin ke Jambi Ya Alhamdulillah Saya sudah Bisa menyambangi Petilasan beliau Alhamdulillah Ya Baik Saya akan kembali Sesat lagi Pemeriksa Manusia modern Dapat maju Dan berkembang Dengan mempelajari Sejarah Di masa lampau Ada Budaya Relisi Antara alam nyata Dan tak nyata Antara logika Dan non logika Pak Kita berbicara Antara logika Dan tidak logika Logika Dalam artian Boleh kita katakan Al itu tersesat Dan di luar logika Memang kita juga Harus mengakui Bahwa ada unsur lain Dunia lain Nah Apakah Bapak pernah terpikir Tentang bagaimana Al itu Mungkin Berada di dimensi lain Intelektual dan spiritual Andalas Channel Ungkap Fakta Sejarah Dukung Andalas Channel Dengan cara Like and Subscribe Agar kami terus Berkarya Tekan tombol lonceng Agar Anda tidak Ketinggalan informasi Terbaru dari Channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.